Hai cara membedakan pembel pario 150 atau 125 yang asli sama yang KW kebetulan kemarin ini saya salah beli atau kalau bisa dibilang ditipu sama bengkel bilangnya ngori ternyata KW dan harganya pun lumayan kemarin saya beli 150an kemudian kalau yang ini kemarin saya beli di online salah satu online shop mereknya sih Honda cuman ternyata pas saya pasang kemarin saya belinya dua baru dipakai sebentar dia udah putus nah kalau yang ini saya beli langsung di pondanya langsung ini harganya 115.000 kalau ini dijamin ori katanya kalau tidak ori uang kembali soal saya juga begini di belernya langsung nih cara ngebedainya Nah kalau yang ini sebenarnya ini sih mirip banget sama ori Hai kalau buat ngebedainnya kalau untuk pemula agak susah kalau ini cuman dia untuk materialnya yang pertama lembek banget kayak gini tuh Hai ini juga sama Hai ini 115 sudah dapat lolor lolornya juga jelek Hai tuh kalau ini karetnya keras cuman begitu tuh Hai gampang putus nah ini kalau yang ori ini saya coba bukan kalau yang ori Nah kalau yang ori dibahas jadi bungkusnya tuh ada hologam kayak gini mencilap tuh kita bedain sama ori ori karetnya tuh dia kuat enggak kayak gini nih hai 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 beda banget dan yang paling ininya kita bisa membedakan di nomornya Hai kalau yang KW kan dia cuma ada nomor ininya aja 23100 Kak 35 atau 36 V 010 terusnya Honda Bando Hai tuh dia terbalik dia kode seri yang ininya ada di belakang kalau yang ori dia ada di depan tuh Hai dan dan dari karetnya pun dia berbeda Hai kalau yang ori itu karetnya lebih keras dan kuat sampai 25000 km tuh kalau yang ori itu Hai karetnya kalau yang KW tuh lembek jadi motor abis ganti penbel malah enggak ada tenaga dia pasti malah jadi lemot tuh gini aja tuh gampang putus di cara ngebedain ori atau enggak nya yang pertama yang paling ini sih kita lihat gini aja dia biasanya kalau yang ori dia kodenya kayak gini tuh Hai 22 Kp3 Hai ininya ada di depan Hai kalau yang KW kalau yang KW biasanya tiruannya juga ada sama persis kayak ini nih Hai dia juga sama ada kodenya cuman kodenya dia di depak di apa Hai di akhir tuh Hai nah kalau yang ini dia nggak ada kodenya ini juga sama nih KW 150-an tapi KW Hai dan karena saya unggap percaya lagi beli di bengkel-bengkel pinggir jalan ke bengkel-bengkel biasa lah akhirnya saya beli di di Honda nya langsung soalnya kalau untuk penbel ini kalau untuk pakaian KW riskan untuk putus dan raga juga jadi kurang motor enggak jadi enak malah jadi kurang bertenaga mungkin itu aja cara ngebedain penbel ori atau KW nya terima kasih terima kasih